Zaman Nabi Nuhalaih Salam Ada lima orang saleh Yaitu Wat, Suwa, Yakuts, Yaub, dan Nasar Tapi setelah mereka wafat Kaun mulai kehilangan arah Di saat itu Muncullah jin yang sangat jahat Mereka berencana Menghasut dan mengajak kaum Nuh Untuk membuat patung-patung Kelima orang saleh itu Supaya mereka menyembahnya Dan akhirnya melupakan Allah Saat kaum Nuh membicarakan Kelima orang saleh itu Datanglah jin Menggoda mereka untuk Membuat patung-patung kelima orang saleh itu Dan akhirnya Mereka pun merencanakan Membuat patung-patung itu Untuk mereka sembah Agar dapat mengabulkan segala keinginan mereka Karena kurangnya keinginan mereka Akhirnya dibuatlah patung-patung itu Untuk mereka sembah Esok hari Kaum yang terhasut oleh jin Mengajak yang lainnya Untuk menyembah Dan meminta apapun Kepada patung yang mereka buat Akhirnya Mereka pun percaya Bahwa patung-patung itu Dapat mengabulkan segala keinginan mereka Setelah menenggalkan ajaran Allah Akhirnya Nabi Nuh alaih salam pun diutus Untuk berdakwa kepada kaumnya Yaitu Bani Rashid Nabi Nuh alaih salam Rasul pertama yang diutus ke bumi Keturunan ke sembilan Nabi Adam alaih salam Dan hidup selama 950 tahun Saat Nabi Nuh alaih salam diutus untuk berdakwa Banyak kaumnya yang melakukan kemaksiatan Dan juga menyembah patung-patung Sehingga Membuat hati Nabi Nuh alaih salam Sangat sedih Nabi Nuh alaih salam pun Tidak pernah lelah untuk berdakwa Dan memperingatkan Bahwa perbuatan mereka telah menyikutkan Allah Lalu meminta mereka untuk segera bertaubat Namun Mereka tetap keras kepala Untuk menyembah patung-patung itu Dengan raut wajah kesedihan Nabi Nuh alaih salam pun Pergi meninggalkan mereka Selama 500 tahun berdakwa Hanya sedikit kaum yang mau mengikutinya Sebagian kaum lainnya Masih melakukan kesyirikan dan kebiasaan buruknya Yaitu Menyembah patung Nabi Nuh alaih salam pun berdoa Agar Para pengikutnya diberi keselamatan Allah pun Memerintahkannya untuk membuat bahtera yang besar Ini Menjadikan Nabi Nuh alaih salam Sebagai membuat bahtera pertama Di zamannya Lalu Nabi Nuh alaih salam dan para pengikutnya Mulai membuat bahtera di gunung Sesuai dengan perintah Allah Tapi Nabi Nuh alaih salam Malah mendapatkan cacian Sebagai tukang kayu gila Karena Membuat bahtera yang jauh dari air Namun Nabi Nuh alaih salam Tidak mempedulikannya Dan melanjutkan membuat bahtera Setelah bahtera selesai dibuat Allah pun berfirman Bersiap-siaplah engkau Dengan bahteramu Bila tiba perintahku Dan terlihat tanda-tanda dariku Segeralah angkut bersamamu Keluarga dan dua pasang tiap maluk hidup Yang ada di atas bumi Dan Melayarlah atas si izinku Setelah terlihat tanda dari Allah Dengan munculnya air di dapur Lalu Nabi Nuh alaih salam pun Memerintahkan para pengikutnya Serta hewan yang berpasangan Masuk ke dalam bahtera Hujan turun dengan derasnya Disertai angin yang sangat kencang Petir yang menyambar-nyambar Dan gelombang besar yang datang dari segala arah Bencir terdapat dihindarkan Bahtera itu pun Kelombang ambing di atasnya Setelah semua naik ke bahtera Nabi Nuh alaih salam melihat istri Dan salah satu anaknya Yang keras kepala dan tidak taat Yaitu Tan'an Mereka menolak untuk naik ke bahtera Karena Beranggapan Hanya banjir biasa Dan dapat menyelamatkan diri sendiri Nabi Nuh alaih salam pun Rasa kecewa Tidak lama kemudian Mereka tenggelam oleh ombak yang sangat dahsyat Bersama Orang-orang yang tidak taat Pada Allah Banjir pun Berlalu selama 150 hari Lalu Nabi Nuh alaih salam Memerintahkan burung alang Untuk melihat keadaan Dalam perjalanan Burung alang melihat bangkai Dan memakannya Akhirnya Burung alang pun Lupakan tugasnya Akhirnya Burung merpati Menggantikan tugas burung alang Kemudian Burung merpati Datang membawa Dan saytun Di paruhnya Memandakan Banjir buruk-buruk benar Beberapa hari kemudian Burung merpati Kembali terbang Dia menemukan Daratan Dengan tanah merah Lalu Mengoleskan tanah itu Kakinya Yang menandakan Banjir sudah surut Melihat pengabdian burung merpati Nabi Nuh alaih salam Pun berdoa Agat Perbuatan burung merpati Sebagai berkahnya Para burung Dan juga Berbanyak keturunannya Serta Disukai oleh orang banyak Bahtera itu pun Berada di gunung judi Selama Berat 10 hari Hingga tanah kering benar Dan taruh rumput Tangkubuh Di sekitar Bahtera Akhirnya Allah memerintahkan Semuanya Untuk keluar Setelah turun Nabi Nuh alaih salam Kebingungan Yang bertanya Pada malaikat jibril Kenapa Begitu banyak Benda-benda putih Berserakan Dan kemana Kaumnya Yang tidak beriman Malaikat jibril Pun menjawab Bahwa Benda-benda putih Itu adalah Tulang-tulang Kaum Nabi Nuh alaih salam Yang tidak beriman Nabi Nuh alaih salam Pun juga mendengar Suara gemar rincing Sehingga Nabi Nuh alaih salam Bertanya kembali Pada malaikat jibril Lalu Malaikat jibril Pun menjelaskan Bahwa Sesungguhnya Itu adalah Suara rantai Yang digunakan Untuk menyeret kaum Nabi Nuh alaih salam Yang tidak beriman Ke neraka Sungguh Azab Allah itu Sangat nyata Maha besar Allah Allahu Akbar Dibangunlah desa Bernama Samanain Yang artinya 80 Sesuai dengan Jumlah pengikut Nabi Nuh alaih salam Setelah desa Ditempati Mengikut Nabi Nuh alaih salam Pun meninggal Satu persatu Hingga Hanya tersisa Nabi Nuh alaih salam Ketiga anak Dan menantunya Nabi Nuh alaih salam Nabi Nuh alaih salam Ketiga anak Nabi Nuh alaih salam Ketiga corporate Sya Maha